Jadi disiplin, disiplin Malaysia ini saya rasa sangat tinggi ya Saya sangat suka dengan hal-hal benda-benda macam ini Dalam pandangan saya, ini sebuah keunikan ya Karena selama saya mengajar di negara kita Indonesia Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini Saya tidak akan menceritakan tentang kelebihan, kekurangan Sebab semua sekolah saya lihat sama, ada plus minusnya Betul Kita mengajar di Indonesia, walaupun kita mengajar di Malaysia Dalam pandangan saya, ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya Tapi ada sebuah keunikan yang saya dapatkan mengajar di Malaysia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malah pentaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbalah alamin Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu orang Indonesia mengajar di Malaysia berkenaan dengan pendidikan tentunya Bagaimana pengalaman seorang Indonesia, rakyat Indonesia, seorang guru dari Indonesia Mengajar ya di Malaysia, di negara yang beda gitu kan Apakah yang dialami, apakah yang sudah diketahui Ataupun mungkin ada mungkin perbedaan-perbedaan antara kurikulum yang ada di Indonesia maupun di Malaysia Saya sudah penasaran guys, bagaimana ya cerita daripada Abang Rushdie Sharif ini Langsung saja guys, subscribe channelnya Rushdie Sharif Linknya ada di deskripsi, kita tonton videonya Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rushdie Sharif Baiklah pada hari ini saya akan share cerita bagaimana saya bisa menjadi guru di Malaysia ini Oke Dan tentang gaji Wow Berapa sebetulnya gaji guru di Malaysia ini Alright guys, kalau gaji guru Sukwan ya Guru Sukwan itu gaji guru yang belum ada sertifikasi dari pemerintah ya Maksudnya adalah guru yang baru lulus dan mendaftar kepada sekolah untuk mengajar seperti itu Itu sekitar kalau guru SD ya Kalau yang saya tahu karena adik saya itu ngajar ya teman-teman sekalian Itu satu bulan sekitar 200 ribu guys Satu bulan 200 ribu itu sangat-sangat ya gimana gitu kan Mungkin tergantung sekolahnya juga ya Sekitar berapa ya guys ya 200 ribu itu sekitar 50 ringgit Mungkin enggak 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 70 ringgit 70 kali 3.500 Enggak 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 Kebanyakan 70 ringgit ya 50 kali 3.500 Oke berarti 60 ringgit lah guys ya Dalam satu bulan ya Gajinya itu sekitar 60 ringgit ya guys ya Kalau di Malaysia ada enggak sih kayak gitu juga Saya kurang tahu juga ya Semoga di Indonesia ini semakin bagus untuk gaji guru ya teman-teman Sekalian karena kasihan juga Kadang ada dulu kakak saya juga mengajar itu Ya gajinya cuma ada 150 200, 300 gitu guys ya Dan itu ya memang sih Dalam satu minggu masuk hanya beberapa kali aja Macam hari Senin, Selasa Rabu gitu kan Kamis gitu Dan kurang tahu juga Mungkin semakin lama kita menjadi guru Semakin besar gajinya Atau bagaimana saya kurang tahu juga ya Tapi intinya adik saya cerita itu gajinya sekitar itu guys ya Memang hanya beberapa bulan saja masuk baru kemarin ya Jadi buat teman-teman semua Itu sekedar pengalaman yang saya tahu ya Mungkin ada seorang guru yang tahu ya Bagaimana istilahnya gaji yang ada di Indonesia Silahkan sebutkan di bawah supaya kita tahu juga Ya karena Kalau kita lihat ya sebentar Sel ingin melihat juga bagaimana Gaji guru ya Nah saya sudah cari guys di google disini ya Menurut informasi yang dikutip dari CNBC Di kota besar ya Di kota besar seperti Jakarta Gaji guru honorer berkisar 1,5 juta Sampai 2 juta per bulan Sementara secara umum di kota-kota lainnya Gaji guru sampai dengan 300 ribu Wah kan bener guys 300 ribu sampai 1,5 juta Jadi guru ini sesuai dengan berita yang ada di CNBC Ya CNBC yang istilahnya akurat seperti itu guys ya Jadi kalau di Jakarta Khusus Jakarta 1,5 juta sampai dengan 3 juta lah Mungkin seperti itu Dan kalau di kota-kota lain 300 ribu Mulainya itu guys 300 ribu sampai 1,5 juta Ya dan Iya betul sih Oke saya penasaran sekali dengan gaji Yang didapat oleh guru yang ada di Malaysia guys Jom kita lanjutkan Khususnya kepada kita yang Warga negara asing yang mengatakan di Malaysia ini ya Jadi sebelumnya Guru ini adalah pekerjaan yang sangat mudia Yang sangat Betul sekali Banyak orang hebat lahir daripada guru Seorang dokter lahir daripada guru Seorang polisi Seorang tantra Seorang askar lahir dari seorang guru Betul Seorang presiden Seorang manusia yang hebat Lahir dari seorang guru Jadi guru ini adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa Kata orang kita Guru adalah pahlawan yang tak terbilai Guru adalah orang yang mengajarkan kita Dari yang tidak tahu menjadi tahu Yang mana sebelumnya tidak dipandang oleh orang Tapi ketika diajarkan oleh guru Menjadi seorang yang dipandang oleh orang Begitu hebatnya seorang guru Bahkan Orang yang paling hebat di dunia ini pun Dirakitkan oleh seorang guru Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan share kepada kita semua Yang pertama adalah Kenapa saya bisa menjadi guru di Malaysia ini Yang kedua Pernahkah saya jadi guru sebelumnya Yang ketiga adalah Pengalaman mengajar di Malaysia ini bagaimana Dan yang keempat Berapa gaji sebenar guru di Malaysia Oke GTA ya lagunya Jadi teman-teman semua Saya di Malaysia ini sudah 8 tahun ya Wah Saya masuk di sini 2012 Oke Sekarang 2028 tahun Jadi asal-asal Asal saya di Malaysia ini Pertamanya adalah Menghampir S2 Di sini disebut dengan master Jadi saya dulu mengambil sebuah master Di Universiti Kebangsaan Malaysia Jadi ketika saya sedang masuk Pada tahun akhir Saya pun tengah membuat tesis Jadi pada tahun 2014 itu Saya masukkan alam-alam ke sebuah Sekolah swasta yang ada di Malaysia ini Yang mana tempat saya mengajar sekarang Jadi alhamdulillah karena dari segi Yang waktu itu saya diterima mengajar Alhamdulillah Jadi kenapa saya memasukkan amaran Karena saya sudah masuk pada tahun akhir Dan pun tengah membuat tesis Karena waktu itu saya membutuhkan Tambahan keuangan Dan perlu banyak yang perlu dibayar Apalagi di buku banyak yang perlu dibeli Akhirnya saya juga sekali Untuk memasukkan amaran Dan alhamdulillah diterima Di sekolah saya mengajar sekarang ini Jadi pada akhir tahun 2014 itu Saya masukkan amaran diterima Bulan di September 2014 Saya masuk dan mengajar di sekolah ini Oke Iya saya pernah jadi guru sebelumnya Sebelum saya masuk ke Malaysia ini Saya sebenarnya sudah mengajar juga di Indonesia Waktu itu S1 atau Dikri di Bekan, Balu, Riau Waktu itu saya mengajar di sebuah MDA Yang manerasa dunia awalia Yang kemudian ditukar namanya Menjadi DDA Dunia tekniknya awalia Kalau di Malaysia disebut dengan sekolah kapak Sekolah agama Jadi waktu itu Waktu S1 itu saya sudah mengajar di sana Dari tahun 2009 sampai dari detik-detik Saya mengurangkan ke Malaysia tahun 2012 itu Tapi kalau ditarik pada tahun-tahun sebelumnya lagi Sebelum tahun 2009 Alhamdulillah waktu itu Saya kelas 1 sempe ya Atau kelas 1 kesantren Karena saya ditambahkan kesantren Jadi pada waktu kelas 1 kesantren itu Atau kelas 1 sempe Kelas 1 MDS Saya sebenarnya sudah dipercayakan oleh ustad-ustad Guru-guru saya di kesantren itu Untuk mengajar Waktu itu kelas 1 Saya sudah dibenarkan untuk mengajar Kami ada 3 kelas 1 A, 1 B, 1 C Waktu itu saya 1 C Bukan bermakna kelas 1 C Ini kelas yang terakhir ya Atau kelas yang orang-orang Gimana gitu kan Tapi waktu itu kami sama rata semua Yang pandai, yang biasa Yang pandai, yang biasa Ada 1 A, 1 B, 1 C Jadi ketika saya kelas 1 pesantren Terakhir 1 sempe wapak itu Ketika kelas 1 A atau 1 B itu Tidak masuk bulunya Saya dipercayakan oleh ustad Atau guru saya untuk mengajar Di kelas sebelah Padahal waktu itu Kelas 1 saya masih seorang pelajar juga ya Tapi alhamdulillah dengan resmi Dan guru yang ada diberikan oleh Allah ini Ustaz atau guru saya Membenarkan saya untuk mengajar Di kelas 1 A atau 1 B tadi Walaupun hanya sesetari Mungkin sekali seminggu Atau sekali dua minggu Yang penting saya sudah dapatkan Pengalaman dari situ Sampai nanti saya naik kelas 2 pesantren Atau 2 sempe Kembali dengan yang sama Waktu kelas lain tidak ada guru Saya pun dipercayakan untuk mengajar Di kelas sebelahnya 2 A atau 2 B Dan juga ke kelas 1 sempe Yaitu kelas 1 pesantren Sampai juga waktu kelas 3 Kelas ke 4 Kelas 5 Sampai kelas 6 pesantren Setiap tahun saya dipercayakan untuk mengajar Walaupun hanya sebagai guru ganti Tapi disitulah pengalaman saya Menjadi seorang guru Terima kasih kepada guru-guru saya di pesantren Ustaz yang ada di pesantren Juga abu ya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya Waktu itu untuk mengajar Meremudahan abu ya Ustaz-Ustazah semua Guru-guru semua Selalu diberikan kesehatan Dan selalu dalam bermanfaat Allah SWT Jadi selama pesantren 6 tahun Saya sudah dipercayakan mengajar Dan waktu saya kelas 4 pesantren itu Saya pun sudah mendapatkan Tujuk mengajar Mbak pesantren ini sama dengan kelas 1 SMA ya Jadi waktu kelas 4 pesantren Atau kelas 1 SMA ini Saya sudah mendapatkan job Mengajar di luar pesantren Yaitu MDA ya Di sebuah MDA Atau DDA namanya sekarang Kalau di Malaysia disebut dengan KFA Jadi mulai waktu saya kelas 4 Kelas 5, kelas 6 Saya sudah mengajar di MDA tadi Sampailah saya ternak pesantren Dan saya masuk ke S1 Saya pun masih mengajar di MDA situ Sampai saya akhirnya Mendapatkan tempat mengajar MDA baru Di Bekan Baru Dan ketika saya mendapatkan MDA baru Mengajar di Bekan Baru Saya berhenti di MDA tadi Dan saya teruskan MDA Di Bekan Baru tadi Sampai saya di titik Berangkat ke Malaysia ini Jadi itulah pengalaman saya Sedikit sebanyak Menjadi seorang guru Saya bukan orang yang hebat Saya hanya berusaha Menjadi seorang guru Yang bisa memberi kepahaman Kepada pelajar-pelajar saya Dalam pandangan saya Ini sebuah Keunikan ya Karena Selama saya mengajar di negara kita Indonesia Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini Saya tidak akan menceritakan Tentang kelebihan Kekurangan Sebab Semua sekolah saya lihat sama Ada plus minusnya Betul Kita mengajar di Indonesia Walaupun kita mengajar di Malaysia Dalam pandangan saya Ada plus minusnya Ada kelebihan Ada kekurangannya Tapi Ada sebuah keunikan Yang saya dapatkan mengajar di Malaysia ini Iaitu tentang Pertama bahasa Walaupun saya orang Riau Orang Melayu di Riau Tapi Ketika saya masuk Mengajar di Malaysia ini Di sekolah Malaysia ini Awalnya Saya pada tidak faham Tentang Kusah kata Atau cara Pengucapan Kerana rupanya berbeda Apalagi dari segi makna Tapi Ketika Hari-hari Bulan-hari Sampai Tahun-tahun berganti Akhirnya Bahasa ini Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Saya pun bisa faham Dan Sampai sekarang Bisa bergabung dengan Pelajar-pelajar sini Sampai teman-teman Di YouTube Ada yang bilang saya Orang Malaysia ya Padahal bukan ya Saya pun masih banyak Kekurangan Dalam hal bahasa ini ya Oke Karena Pasti ada Perbedaan bahasa Antara Malaysia Dan Indonesia ini Keunikan yang lainnya Iaitu tentang Bagaimana Cara Disiplinnya Bagaimana Cara mengatur Waktu Kalau kita tahu Di tempat Saya mengajar ini Guru masuk 7 suhu Oh 2 suhu di Indonesia Itu adalah 6 suhu 6.15 6.14 pagi Jadi Di sini Kami Sudah masuk ke sekolah Dan Nanti Kami akan pulang Pada 4 suhu Atau 4.14 Kalau di Indonesia Itu 3.14 ya Jadi Tentang waktu ini Kami harus disiplin Kalau yang terlambat Nanti Ini akan ditegur Akan memberikan surat peringatan Bahkan nanti Kalau sering terlambat Akan dikurangkan gajinya Atau Ditolak gajinya ya Jadi Disiplin Di sekolah Malaysia ini Saya rasakan sangat tinggi ya Saya sangat suka dengan hal-hal Benda macam ini Saya sangat suka dengan disiplin Apalagi dengan pemakaian ya Kami hari Senin ini Pakai pakaian kemeja macam ini Pakai taim Pakai dasi Bahasa kitanya Ini pun saya dah buka ya Di Senin Selasa Kami pakai kemeja Pakai dasi Pakai taim Rabu Kami pakai baju sukan Kami sebaju batik Jumat kami pakai baju Jubah Atau Melayu Sebesar macam itu Dengan Eee Somethingnya ini ya Jadi Itu salah satu Keunikan juga Yang saya rasakan Di Malaysia ini Nanti Eee Penonton bisa lihat di link deskripsi Nanti saya akan buatkan disitu Bagaimana Eee Situasi saya mengajar di Malaysia ini Karena pun Sebelumnya saya pernah hadapi Tentang jam masuk di Malaysia Tentang pakaian di Malaysia Tentang Pidika pakaian di Malaysia Dan lain-lain Alright Berapa gajiku? Saya disini adalah warga negara asing Bukan warga negara Malaysia ya Ya Jadi Saya mengajar di sekolah swasta Bukan di sekolah kerajaan Tentunya gaji sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini adalah dalam lebih kurang 1.500 Wah Kalau angkanya sama ya Satu setengah Satu setengah Satu setengah juta Itu kalau di kota-kota besar Kalau di Indonesia Tapi kalau di kampung-kampung Ataupun di kota lain Itu Jakarta ya Satu setengah sampai 2,7 tadi kan Nah Kalau di tempat lain 300 300 Sampai 1,5 ya Seperti itu Nah disini kalau Poinnya sama ya guys ya Kalau dilihat dari Dari Angkanya Tapi kalau kita total ya Gaji di sana ya kan Sekitar 1.500 Kata abang tadi Kali 3.500 Berarti 5.250.000 guys ya Kalau di kruskan kepada Indonesia Seperti itu Tapi Kita akan melihat disini adalah angkanya Bahwasannya sama ya Antara 15 Satu setengah juta ya 1.500 Sama satu setengah juta Dalam rupiahnya itu dalam 1.500.000 orang 4.700.000 4.800.000 Ya Ini 2 tahun yang lalu guys ya Kalau sekarang Perusnya 3.500 Jadi sekitar 5.200.000an Wow Jadi dikarenakan Sesudah lama mengajar disini Jadi tiap tahun itu ada Kenaikan Oh kan Tergantung dari Ini juga Lama mengajar ya Mungkin awal-awal berapa bang Dan Angkanya sekarang gaji itu Dilihat dari orang Dalam 1.750.000 Oh Berarti awalnya 1.500.000 Dan Karena sudah lama Jadi 1.700.000 ya Wah Menyentuh ke angka hampir 6.000.000 ya Kalau dikarenakan itu lebih kurang 6.000.000 ya Wah 6.000.000 Itu ukuran 6.000.000 untuk di Indonesia itu tidak seperti PNS Padahal disini saya bukan PNS masih Betul-betul Iya Guru swasta Itu gajinya biasa guys yang tadi Tapi kalau PNS itu sudah 6.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 lah seperti itu Masih seperti guru honor Atau Gini tempatnya guru kontra ya Ya guru kontra Jadi beginilah gaji guru di Malaysia Kalau sekolah kerajaan Ada si guru saya mengajar disini Dia awal ke negara Malaysia Dia gaji besi itu dalam bulan 3.000-3.500 Waktu awal awal masuk What? Banyak banget itu guys 3.000.000 Anggap 3.000.000 ya disini ya Baru masuk gitu Kalau sekolah kerajaan gitu guys ya Oh my god 3.000 guys 3.000 itu 9.000.000 kalau disini Gila 3.000 itu lebih kurang 10.000.000 Iya 10.000.000 lah Sekarang 10.000.000 Sorry 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 Wow Abangnya sampai Wow Itu gaji awalnya ya Waktu dia masuk sebagai guru kerajaan Kalau di Indonesia bersama dengan BNS Gaji awalnya 10.000.000 hingga 11.000.000 Iya ya Berarti lebih mahal disana ya guys ya Meskipun ya Meskipun kalau secara gitu Angka lebih gede di Indonesia Sekitar Sebentar guys Biar kita sesuai data aja ya Nah sesuai datanya kalau BNS ya BNS itu sekitar Disini 4.000.000 paling gede guys 4.700.000 sampai ke 5.000.000an lagi sih ya Golongan penata Golongan penata tingkat 1 Itu sampai 4.700.000an Seperti itu ya Untuk awal mungkin seperti itu Tapi kalau sudah lama mungkin beda lagi Saya kurang tahu Dari Tingkat pergajian yang BNS itu saya kurang tahu Tapi kalau dari data Ya di Google itu Dengan website yang gak akurat Disitu disebutkan sekitar 4.000.000 sampai 6.000.000 guys Wow Sedangkan di Malaysia tuh Sekali masuk Pertama kali masuk aja udah 10.000.000 Wuh 19.000.000 Arkes PNS Wuh 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 Inilah Guru di Malaysia ya Karena nilai tukar mata uangnya tinggi ya Betul 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 Oke Itu saja Terima kasih Terima kasih Ganti 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 Masuk PNS Maksudnya Terima kasih Wah Jazakum Allah Khair Allah Sub indo by broth3rmax